Halo Sobat Boostcraft Look Hari ini cukup bersejarah ya untuk channel Boostcraft Look Jadi selama channel ini berdiri Baru kali ini saya mendapatkan barang secara gratis untuk di review Jadi ini ada brand lokal yang bernama Spartacord Dia bergerak dalam bidang pembuatan gelang Serta beberapa pernek-pernek yang terbuat dari paracord Jadi kalian mau pesan untuk jam tangan Atau apapun itu yang terbuat dari paracord Bisa menghubungi Spartacord Oke untuk item yang dikirimkan ke saya sendiri itu ada 3 Jadi 3 item yang dikirimkan ke saya Pertama ini ada gantungan kunci yang bisa digunakan untuk pisau Kemudian ini ada gelang Gelang paracord ya kawan-kawannya Kemudian yang terakhir ini ada gelang paracord Tapi jenis item survival Jadi ada kompas dan banyak perintilan-perintilan yang akan saya bahas selanjutnya Nah yang pertama itu yang saya buka ini adalah gantungan kunci Jadi teman-teman bisa lihat ini gantungan kunci Ada ornamen-ornamennya Kemudian ini untuk diletakkan ke pisau Oke item pertama saya coba pasang ke pisau ganso Ini lumayan lebar ya pisau ganso saya sebenarnya Sebenarnya baiknya kalian menggunakan ke pisau yang tidak terlalu lebar Jadi ini lebar sekali ya kawan-kawannya sebenarnya Saya kira tidak muat tapi ternyata muat ya kawan-kawannya Nah Jadi pisaunya jadi lebih keren lagi ya kawan-kawannya Untuk di pisau ganso Yang saya suka karena bagian ininya tidak akan masuk ke sini Jadi ketika saya buka ini Kecil kemungkinan untuk mengenai ini Oke setelah itu item yang kedua Ini gelang paracord normal Hanya saja memang didesain dengan anyaman dari beliau sendiri Bisa kalian lihat Anyamannya Kira-kira seperti ini Untuk menggunakan juga cukup gampang Tinggal buka Tuk Masuk Nah Jadi Seperti yang kita ketahui Gelang-gelang paracord seperti ini Jika dalam kondisi survival Dan kalian butuh tali Entah untuk mengikat Kalian bisa menggunakan Paracord Karena suatu hal dan kondisi yang mendesak Kalian bisa menggunakan tali dari Paracord Seperti itu Dan paracordnya ini Kalau saya lihat Lumayan premium ya Dia punya Bahan yang digunakan ini Menurut saya premium Beda dengan paracord yang saya punya Yang paracord yang gulungan-gulungan itu Jadi ini keren ya kawan-kawannya Kemudian kita lanjut ke item terakhir Item terakhir ini juga masih gelang Ini memang gelang Tapi punya beragam fungsi kawan-kawan Jadi yang paling pertama itu Jadi gelangnya itu punya kompas kawan-kawan Jadi di atas ini ada kompas Yang bisa kalian gunakan Oke Untuk kompas Kompas sendiri itu memang kita tahu Memiliki kegunaan Untuk menunjukkan Sebuah arah yang kita tuju Tapi Kita lihat di beberapa item survival Itu ada kompas yang ukurannya Kecil seperti ini ya kawan-kawannya Jadi Orang bertanya-tanya Ini kompas Yang ukurannya kecil kayak gini Ini ada gunanya gak sih ya kawan-kawannya Jadi sebenarnya Kalau menurut saya ya Pengaplikasian yang bisa saya lakukan Dengan kompas ukuran seperti ini Coba teman-teman lihat Nah dengan kompas mini seperti ini Pengaplikasiannya itu contoh Utara ada di arah ke sana nih kawan-kawan Arah ke bawah sana Timur Barat Selatan Jadi ini utara Jadi setelah saya lihat Oh ini lokasinya Ini utara Ini selatan Yang ini ke sana barat Dan Ini adalah timur Nah dengan informasi seperti itu Kita bisa mengetahui Anggaplah kalau hilang Jadi kita bisa melihat gambaran kasar Waduh saya di mana Oh Arah jalan itu Ada di area utara Pokoknya kalau saya ke arah utara Itu pasti akan ketemu jalan Anggaplah Kalian punya informasi seperti itu Pertanyaannya Di mana arah utara Nah Kalau punya kompas Seperti ini Kita bisa mengetahui Di mana arah utara Kayak begitu Jadi kita Cari Set Nah secara gambaran kasar Ini utara di arah sana Jadi kalau kalian Menyusuri ini utara Terus-terus ke bawah Kayak begitu Kalian akan menemukan Kampung Atau desa Kayak di bawah situ Jalan raya Kayak gitu Itu kan jadi Target utama kita Kalau Contoh lah Dalam perjalanan pendek Lalu hilang Pokoknya yang penting Ketemu Kampung Ketemu jalan raya Atau ketemu Benda-benda Buatan manusia Yang jadi penunjuk Arah Seperti itu Yang menendakan Bahwa kita sudah dekat Dengan peradaban Kira-kira seperti itu Itu gunanya Kompas Jadi meskipun kecil Tapi bisa dimanfaatkan Untuk mengambil Perkiraan secara kasar Kira-kira seperti itu Kemudian Di sini Ada fluid Saya coba tiup Saya coba tiup ya Fluidnya Nyaring ya kawan-kawannya Seperti yang kita ketahui Kegunaan fluid ini Jika kegiatan dalam bebas Bisa untuk Melakukan Sinyaling Memberikan sinyal Atau kalau teman kalian Terlalu buru-buru jalan Dan kalian ketinggalan di belakang Teriakin pakai fluid juga bisa Kayak gitu Kemudian saya juga pernah Sama teman Janjian di suatu tempat Tapi Karena di situ Tidak ada jaringan Kami buat Kesepakatan Kalau Datang Fluid Tiga kali Jadi kalau Saya dengar fluid Tiga kali Artinya itu sih Teman saya yang datang Jadi Saya balas untuk Meniup Agar teman saya Mengetahui Dimana posisi saya Soalnya waktu itu saya Berkemah di sekitar Bantaran sungai Agak dibawa sedikit Jadi Teman saya itu Akan kesusahan mencari saya Karena dia lewat Bunggungan waktu itu Jadi Dengan saya Meniup fluid Jadi ketika Sampai di sekitar lokasi tersebut Dan teman saya Ingin mencari saya Dia meniup fluid Tiga kali Tiga kali Dia tiup lagi Tiga kali Nah Saya di bawah Bantaran sungai Juga balas Tiga kali juga Nah Teman saya dengar Jadi dia langsung Menuju ke lokasi saya Jadi itu Kegunaan fluid Jadi Selain untuk Kalau Dalam posisi Survival Dicari oleh Tim SAR Dan Ini Kalian bisa Memanfaatkan Fluid Ketika Ingin Tim SAR Mengetahui lokasi kalian Kemudian Yang kedua itu tadi Bisa untuk komunikasi Jadi Tinggal buat perjanjian Contoh kita mau Hiking Berapa orang 6 orang Kayak begitu Jadi Atur aja Jadi kayak gini Kalau macam Terlalu cepat di depan Ada yang Tiba-tiba Talis potunya Kebuka Atau gimana Kadang dia gak Ngode kan Jadi bisa saja Ketinggalan Jadi kita bisa Buat aturan Kalau ada yang berhenti Tiu fluid Jadi ketika Ada yang berhenti Tiu fluid Yang di depan Oh Lu berhenti Kira-kira sih Seperti itu Yang bisa dilakukan Itu hanya saran Terserah teman-teman Mau aplikasikan Dengan cara bagaimana Atau kalian punya Saran yang lebih bagus lagi Mungkin kalian bisa tuliskan Di kolom komentar Untuk pemanfaatan fluid Apakah fitur gelang Ini hanya di Kompas dan fluid saja Tentu tidak Yang bikin Saya kaget Ternyata Di bagian sini Ada semacam Rahasia tersembunyi Ya kawan-kawan Coba kita lihat Coba kita lihat Dari dekat Jadi ini Di bagian ini Ya kawan-kawan Kalau kita tarik Agak keras ya Memang agar Tidak mudah jatuh Nah kalian tahu ini apa Ini Ferrocerium road Atau ferro road Ini ferro road mini Ya kawan-kawan Bisa digunakan Untuk menyalakan api Coba untuk Menggunakan Untuk menyalakan api Karena ini Ferrocerium road Yang ukurannya mini Pastinya sparknya Tidak akan sebesar Dengan Ferrocerium road Yang pada umumnya Jadi ini Saya coba untuk Membuat fatwood Jadi fatwood ini Saya kikis-kikis ya Kawan-kawan ya Dan saya coba Pantik dengan Ini Ferrocerium road mini ini Kebetulan Kondisi tanah Di sekitar sini Memang basah Jadi makanya Agak susah Untuk Memantik Apalagi dengan Ferrocerium road Yang ukurannya Mini seperti ini Untuk Ferrocerium road Yang mini seperti ini Sebentaranya Sparkingnya itu Harus diarahkan Ke satu titik Dan saya Agak kesulitan Untuk mengarahkan Sparknya ke satu titik Dan sparknya ini Meluber kemana-mana Mungkin Saya akan Mengeksplore Bagaimana Pemanfaatan yang Lebih baik Untuk Ferrocerium road Mini ini Untuk Kedepannya Dan Kita bandingkan Dengan Ferrocerium road Yang normal Ini yang bisa Saya gunakan Dengan pisau Dan itu Memang Karena sparknya Banyak Cepat Menyalakan Api Mungkin Kalian ada Yang punya Pengalaman Dengan Ferrocerium road Mini Kalian bisa Share Di kolom Komentar Nah Setelah Ferrocerium road Atau Ferro road Itu Masih ada Satu fitur Yang tersembunyi Jadi Selain Kita bisa Memanfaatkan Bagian Dari Tali Paracord Ini Untuk Mengikat Nah Ada fitur Tersembunyi Lagi Yang Ternyata Ada Pada gelang Ini Yaitu Sebuah Pisau Pada Gelang Ini Jadi Ini Ada Pisau Jadi Ini Ada Lock Secure Untuk Mengamankan Buka Jadi Ini Pisaunya Kayak Semacam Kerambit Mini Nah Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Untuk Ketajamannya Ini Memang Tidak Skala Cukur Bulu Tapi Setidaknya Saya akan Coba Ke Dahan Ini Kita Akan Lihat Bagaimana Ketajaman Dari Pisau Ini Saya Rasa Ini Bisa Kayak Begitu Kita Coba Buat Pasak Ya Kawan-kawannya Meskipun Tidak Skala Cukur Bulu Kaki Tapi Ini Pisaunya Lumayan Tajam Masih Bisa Untuk Penetrasi Dahan Dahan Seperti Ini Kemudian Ini Kita Ada Selur Seluran Kayak Gini Oke Dan Ini Pasak Kita Sudah Jadi Kawan-kawan Anggaplah Ini Saya Ikat Ke Ini Pasak Kita Di Bawah Dan Anggaplah Ini Tali Tinggal Saya Ikat Ke Selimut Darurat Saya Atau Ke Bifak Darurat Saya Dan Sejenisnya Kayak Gitu Bahkan Kalian Bisa Membuat Fetter Stick Yang Baik Dengan Menggunakan Pisau Ini Jadi Meskipun Meskipun Kecil Pisau Ini Cabai Rawit Juga Kawan-kawan Saya Tidak Nyangka Kalau Meskipun Pisaunya Sekecil Ini Tapi Memiliki Kegunaan Yang Beragam Soalnya Biasanya Kalau Pisau-pisau Stainless Yang Ya Murahan Itu Biasanya Ya Tidak Bisa Sampai Skala Untuk Memotong Apalagi Membuat Fetter Stick Seperti Ini Satu Hal Yang Harus Teman-teman Perhatikan Adalah Ketika Menggunakan Gelang Ini Karena Ada Pisau Dan Pisau Ini Sekalian Adalah Mekanisme Penguncian Atau Pengancingan Pada Gelang Ini Jadi Ketika Digunakan Hati-hati Ketika Menggunakan Jangan Sampai Jangan Sampai Pisaunya Ini Malah Mengenai Kalian Soalnya Ya Pemakaiannya Itu Seperti Ini Hati-hati Seperti Itu Jangan Sampai Kalian Membacok Tangan Kalian Jadi Kalau Saya Sendiri Menggunakan Satu Orang Saya Letakkan Di Paha Seperti Ini Nah Ini Akan Lebih Gampang Untuk Saya Masukkan Nah Kira-kira Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Cara Saya Menggunakannya Jadi Letakkan Di Paha Baru Dipakai Jadi Benda Ini Bisa Kalian Letakkan Di Survival Kit Kalian Atau Memang Dipakai Dalam Perjalanan Hari-hari Kayak Gitu Ini Juga Bisa Digunakan Atau Ketika Pendakian Juga Bisa Digunakan Kira-kira Seperti Itu Hanya Saja Itu Saja Yang Jadi Lepas Dari Tangan Kalian Oke Kawan-kawan Jadi Kira-kira Seperti Ini Review Saya Untuk Barang-barang Yang Dikirimkan Oleh Spartacore Kepada Saya Thanks To Spartacore Terima kasih Telah Mempercayakan Channel Kecil Ini Untuk Review Benda-benda Ini Untuk Teman-teman Yang Ingin Melihat Karya-karya Spartacore Yang Lain Kalian Bisa Mengunjungi Instagram Spartacore Atau Kalian Bisa Melakukan Pembelian Melalui Marketplace Shopee Spartacore Disitu Kalian Bisa Mengecek Produk-produk Menarik Lainnya Untuk Link Pembelian Akan Sesertakan Di Deskripsi Dan Juga Di Kolom Komentar Sampai Disini Perjumpaan Kita Mohon Bantuanya Untuk Like Dan Subscribe Jika Kalian Suka Dan Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan Lain Kesempatan Dengan Pembahasan Pembahasan Menarik Lainnya